Transformasi teknologi menandai era baru PT. Freeport Indonesia mewujudkan pertambangan berkelanjutan yang dapat memaksimalkan produktivitas dan menciptakan lingkungan pertambangan yang lebih efisien, efektif, serta ramah lingkungan. Salah satu upaya penerapan transformasi teknologi ini, PT. Freeport Indonesia menerapkan digital advance teknologi dalam operasional tambang bawah tanah melalui pengembangan sistem kendali jarak jauh menggunakan teknologi Wi-Fi sejak tahun 2006 dengan melibatkan mitra pihak ketiga dan investasi puluhan juta dolar. Pengembangan tambang di kedalaman lebih dari 1.500 meter di bawah permukaan tanah memiliki risiko keselamatan yang tinggi bagi karyawan dan aset perusahaan lainnya, sehingga hal tersebut memerlukan perencanaan yang cermat, penerapan teknologi yang tepat, serta sumber daya manusia yang mumpuni. Kehadiran inovasi baru teknologi 5G yang telah diuji cobakan dalam use case remote loader dan underground safety system di area penambangan Freeport akan lebih menguatkan posisi strategis Freeport Indonesia sebagai pemimpin dalam industri tambang Indonesia dan menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Langkah yang dilakukan PT Freeport Indonesia sejalan dengan salah satu pilar Sustainability Mind ID yaitu smart operation yang tetap memperhatikan komitmen pelaksanaan praktek pertambangan yang baik atau good mining practice. Tentu digitalisasi kita lakukan yang kita namakan sebagai advanced digital technology interline menggunakan wifi, menggunakan fiber optic, kemudian juga dengan 5G terakhir. Dan ini tentu dengan AI dan IoT dan semuanya kita lakukan intervent. Mulai dari eksplorasi pemodelan dari cadangan itu, kemudian sampai dengan ekstraksi dari produk tambang itu, kemudian dari proses kita pengolahan ini, kemudian dari pengolahan kita ke proses pengakutan, kemudian pengakutan ke pemurnian ini, semua kita lakukan dalam suatu rangkaian advanced digital technology. Dan ini tujuannya adalah pertama, adalah lebih meningkatkan produktivitas dan efisiensi. yang kedua adalah untuk mengantisipasi tantangan alat. Karena kita pasang sensor-sensor, sensor flood sensor kita pasang, sensor ketinggian muka air di sungai kita pasang, sensor gempa kita pasang, dan ada 900 CCTV yang kita pasang, dan in a smart camera way. Dan kita pasang di banyak pengendali cuaca, alat monitor pengendali cuaca dan juga drone. yang semua kita lakukan secara digital, in an integrated system. Proses digitalisasi ini diharapkan dapat memastikan peralihan teknologi berbasis digital pada keliatan tambang, serta mampu mengurangi resiko kerja dan penambangan yang sebagian besar dipengaruhi faktor lingkungan dan cuaca. Transformasi digital, wujud nyata perusahaan Indonesia berdaya saing global. Terima kasih telah menonton!